Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Sahabat beriman, siapa yang tidak mengenal sosok ulama yang satu ini? Ya, betul, Sheikh Ali Jaber. Beliau salah satu ulama di Indonesia yang semasa hidup beliau selalu mengajarkan kebaikan bagi umat, khususnya kita sebagai umat Islam. Sheikh Ali Jaber lahir di kota Madinah, Arab Saudi pada tanggal 3 Februari 1976. Sheikh Ali Jaber, bernama lengkap Ali Soleh Muhammad Ali Jaber. Beliau pernah menjadi salah satu juri Hafiz Quran di salah satu stasiun TV. Beliau hafal 30 juz Al-Quran pada umur 10 tahun. Beliau wafat pada tanggal 14 Januari 2021. Meskipun beliau sudah wafat, tetapi ilmu dan nasihat beliau sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Berikut 10 nasihat beliau. Ibarat kupu-kupu, kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu. Jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu. Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu. Maka, bersabarlah. Karena sabar itu indah, harapan baru, hidup tidak akan berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengiringinya dengan kelembutan dan rencananya. Dengan harapan baru dan tekat yang tak pernah hilang. Bayangkan Rasulullah, jika kamu mengeluh sakit gigi, bayangkanlah Rasulullah s.a.w. yang patah giginya saat berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saat kamu difitnah. Bayangkanlah Rasulullah yang difitnah sebagai penyihir. Jangan sebarkan maksiatmu. Jangan memberitahu siapapun maksiatmu karena dia sebab, pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan. Kedua, karena manusia tidak akan pernah melupakan keburukanmu, walaupun kau telah bertobat. Hati-hati dengan hawa nafsu. Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita cinta, maka kita akan mengatakan bahwa itu penghapus dosa. Jika yang ditimpa musibah adalah orang yang kita benci, maka kita akan mengatakan bahwa itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah dari menghukumi takdir Allah, sesuai hawa nafsu kita. Allah lebih mencintaimu. Jika seorang hamba tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh hidupnya, maka pasti dia akan tahu bahwa Allah lebih mencintai dia daripada kedua orang tuanya. Maka otomatis hati pun akan condong untuk selalu mencintai Allah. Hati terluka karena kata, kaca yang pecah suaranya akan langsung hilang dan meninggalkan serpihan kaca yang melukai siapa yang menyentuhnya. Begitu juga perkataan yang melukai hati. Akan cepat hilang suaranya, tetapi hatinya terluka untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, jangan mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Syukuri apa yang kamu miliki. Jika kamu merasa sangat nyaman, aman, dan tanpa rasa takut di kediamanmu. Apalagi yang kamu harapkan selain hal itu. Atau kamu ingin mengambil lautan yang penuh dengan harta. Ucapkanlah, puji dan syukur kepada Allah atas kebahagiaan yang kamu miliki. Dan akuilah nikmat tersebut dengan pengakuan yang tulus. Wanita yang belum berjilbab. Saya sering bilang, jangan pandangi wanita yang belum berhijab. Jangan pandang mereka buruk. Barangkali dia punya dua rakaat tahajud di sisi Allah. Sehingga menyebabkan terampuni semua dosanya. Kita tidak tahu apa urusan manusia dengan Allah. Masing-masing punya rahasia dengan Allah. Jadikan Al-Quran sahabatmu. Hati akan meti tanpa Al-Quran. Hati akan keras jika tidak diobati dengan Al-Quran. Hati juga tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemanu. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah 10 nasihat-nasihat Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!